Dari pemirsa, ini yang mau tanya bagaimana cara supaya buah jeruk cepat manis atau apa pupuknya? Terima kasih. Kalau kita bagaimana jeruk itu cepat manis, itu tinggal varitasnya. Varitasnya kadang ada yang manis, kadang ada yang asam, ada yang sedang-sedang saja seperti itu. Bagaimana saudaraku mitra tani untuk memilih sedini mungkin bibit yang akan kita tanam itu, bibit yang kita inginkan seperti itu. Hanya saja kita bisa merekayasa sedikit bagaimana untuk jeruk yang tadinya itu kecut ataupun asam ya, itu untuk menjadi manis, kemungkinan unsur K-nya itu bisa ditambah kembali, seperti itu kaliumnya. Berarti mendapatkan unsur K-nya? Ya, unsur K-nya itu sedini mungkin harus ada penambahan di situ. Tapi untuk kenyataan ini, karena itu tergantung varitasnya, varitasnya itu diinginkan bahwa ada yang suka kecut, ada yang suka manis, bahkan ada yang sedang-sedang saja seperti itu. Tapi kebanyakan kalau pengennya itu manis ya nanti harus cari varitas yang manis. Kalaupun itu masih kecut, pengennya ini harus manis, cobalah untuk unsur kalium itu dimasukkan di situ. Nah, jadi pertanyaan cara masukkan unsur kaliumnya seperti apa ini? Banyak sekali untuk unsur kalium itu bisa dengan di toko-toko itu banyak hormon ya untuk memantapkan jeruk itu menjadi lebih bagus, lebih manis lagi tentunya itu disemprotkan di tanahnya, disiramkan di tanahnya ataupun disemprotkan di tanamnya sebelum itu berbunga. Oh, sebelum berbunga. Untuk setelah itu ada bunganya, jangan sekali-kali kita untuk menyemprotkan kalium ataupun menyemprotkan unsur-unsur hari ataupun nutrisi ke dalam tanaman. Karena apa, pada waktu itu berbunga, itu stomata itu kan melebar. Dengan melebarnya itu nanti nutrisi yang ada di situ akan terserap, kalau tidak kuat itu nanti akan kebakar seperti itu. Jadi nanti akan kanu kuning dan mengering seperti itu, rontok.